Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar kembali lagi bersama Bapak Kembar Channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat kesemua Apa kabar semuanya hari ini Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu Serta dalam lindungan Allah SWT Amin Oke sahabatku semua Selamat menjalankan ibadah puasa ya Mudah-mudahan puasa teman-teman semua Dilancarkan dan tidak ada halangan Sedikit apapun Oke teman-teman disini Bapak mau Kasih tip dan trik ya Bagaimana Caranya Membuat enteng Kopling Pajero Spot Dan Strada Triton Yang sudah mesin 4D56 Nah disini Papi Mau kasih tipsnya ya Nah disini Untuk kopling Kita sudah mau ganti Satu set Koplingnya sudah kita mau ganti Satu set untuk Relis bearing Atau kelahar kopling ya Kelahar koplingnya Untuk Para kopling Original ya Kita gunakan Barang yang Original Disini Kita lihat Untuk bagian Flat disk Atau mata Apa Rodo koplingnya ya Oke Ini dia Barang barunya guys Untuk Barang asli Ini Merken XD ya Merken XD Untuk barang nomor 2 Nomor 3 nya Banyak teman-teman ya Tapi untuk Konstruksinya Agak sedikit berbeda Dengan yang aslinya Nah disini Untuk Barangnya Mataharinya Kita sudah siapkan semua Untuk komplit ya Kemudian untuk bagian Pilot bearing Bagian pilot bearing ini Nanti kita ganti sekalian ya Karena ini Sudah agak Gregel Teman-teman Sudah tidak halus lagi Putarannya ya Jadi kita ganti Satu set Bagaimanakah Membuat enteng Kopling yang Kita ganti baru ya Ini kalau Masih Belum di Ganjel Teman-teman Jadi koplingnya Masih standar ya Tidak ada Tidak ada perubahan Perubahannya Maksudnya Koplingnya Lebih enteng lagi Dari sebelumnya Nah Seperti itu ya Jadi kita Disini kita lihat Untuk bagian Konstruksi Transmisinya ya Teman-teman ya Oke teman-teman Jadi part yang diganti Ada tiga Ada empat ya Yang pertama Matahari Matahari ya Yang kedua Produk koplingnya Atau Clad disk Ini Clad cover Kalau kita bilang ya Kemudian untuk bagian Kelahar koplingnya Kita ganti Dan yang tadi Untuk bagian Pilot bearingnya Kita ganti Jadi partnya Yang kita ganti Ada empat ya Nah disini Papi mau Kasih tip dan trik Bagaimana kah Menambah enteng lagi Untuk bagian Kopling Pada mobil Pajero Dan Strada Triton Nah disini Kita cuma Modal ini Teman-teman ya Modal ring Modal ring 14 Kita bisa Tambah enteng Lagi Untuk bagian Koplingnya Jadi disini Biar Biar kakinya Enggak Enggak Pegel ya Jadi kita Gunakan ring Ini Nanti Kita pasang Ya Jadi Untuk Bagian Transmisinya Seperti ini Ya Teman-teman ya Nah Harusnya Untuk bagian Ini Nanti kita Amplasikan Halus Supaya Pada saat Koplingnya Tidak Terjadi Ginjal Atau Gregel Pada saat Kita injak Atau Pada saat Kita lepas Nah disini Papi mau Kasih tip Dan triknya Ya Dengan cara Kita menambah Ring Koplingnya Tambah Enteng Lagi Tambah Nyaman Lagi Dan Tenaganya Tetap Tidak Berubah Oke Nah disini Kita butuhkan Kunci T Kunci T14 Ya Kita Pasang Untuk bagian Ringnya Oke Kita Tunggu dulu T14 Oke Teman-teman Kita buka Untuk bagian Stopper Pada Handle Kelahar Koplingnya Ya Oke Disini Kita lepas Dulu Teman-teman Jadi Jadi Kalau teman-teman Mau menambah Enteng Kopling Untuk Unit Pajero Ataupun Strada Triton Ya Jadi Disini Kita Beri Ring Pada Bagian Stopper Pada Penggerak Kelahar Koplingnya Cukup Cukup Satu Saja Teman-teman Jangan Terlalu Banyak Jadi Kita Pasang Disini Oke Baru Kita Kencangkan Lagi Untuk Bagian Pin Penahan Sipok Atau Penggerak Pada Respearing Nah Jadi Fungsinya Teman-teman Untuk Ring Ini Itu Menambah Sumbu Apa Ya Namanya Sudutnya Lebih Maju Lagi Jadi Sehingga Pada Saat Kita Injak Kopling Lebih Enteng Jadi Sudutnya Seperti Sudut 90 Derajat Seperti Itu Nah Sedangkan Sebelumnya Ini Sumbunya Agak Sedikit Nyudut Ya Jadi Agak Sedikit Berat Kalau Menurut Papi Nah Seperti Itu Ya Tipnya Dan Tricknya Jadi Kita Tambahkan Untuk Bagian Ringnya Pada Pin Atau Penahan Handle Pada Bearing Kopling Oke Oke Teman-teman Semua Ini Untuk Bagian Ringnya Sudah Papi Motif Ya Jadi Kita Kecilkan Untuk bagian Pinggirnya Supaya Pas Di Bagian Sininya Ya Oke Disini Kita Pasang Lagi Nah Jadi Untuk Ukuran Ringnya Kita Perkecil Ya Teman-teman Supaya Ngepas Ngepas Untuk Di Bagian Pinggirnya Ini Seperti Ini Pas Ya Untuk Bagian Pinggirnya Pas Kemudian Setelah Ini Kita Kencangkan Oke Untuk Bagian Stopper Pada Handle Atau Sipok Raspberry Sudah Dikencangkan Ya Teman-teman Jadi Ini Fungsinya Menaikan Jarak Atau Menaikan Sumbuh Supaya Kopringnya Lebih Enteng Lagi Oke Selamat Mencoba Teman-teman Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Oke Semoga Ilmu Yang Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Ada Manfaatnya Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Bosku D Dedim Is Is 유리 Bermanfaat D D D D U Terima kasih telah menonton!